Dua menantu Presiden Jokowi jadi sorotan publik belakangan ini, adalah Bobi Nasution dan Erina Gudono yang dikabarkan ikut Pilkada 2024 demi menjadi kepala daerah. Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi restui dua menantu ikut Pilkada 2024 lewat Partai Golkar. Kabarnya Bobi Nasution maju di Pilgub Sumut 2024, sementara istri Kaesang, Erina Gudono di Pilkada Sleman 2024. Suami Kahyang Ayu, Bobi Nasution sudah mantap maju Pilgub Sumut 2024 bersama Partai Golkar. Sementara itu, istri Kaesang, Pangarep, Erina Gudono masih tanda tanya, sebelumnya Erina Gudono juga diisukan turut serta meramaikan Pilkada 2024. Erina Gudono pertama kali dilirik oleh Gerindra Masuk di Bursa Bakal Calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Menantu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, sekaligus wali kota Medan, Bobi Nasution memastikan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara, Sumut, 2024 melalui Partai Golkar. Menurut Bobi, untuk Pilgub Sumut terdapat dua orang yang direkomendasikan sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara oleh DPP Partai Golkar. Dia mengungkapkan, selain dirinya, DPP Partai Golkar juga merekomendasikan mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara, ERA Edi Rahmayadi, sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Musara Jeksya, menantu Presiden Jokowi lainnya, Erina Gudono sejak lama diisukan ikut dalam Pilkada Sleman 2024, adalah Partai Gerindra yang memunculkan nama istri Kaesang Pangarep dalam Bursa Calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Ketua DPC Gerindra Sleman HR Sukaptana menyebut bahwa pengajuan nama dari wacana internal dan dengan pertimbangan banyak hal pun dengan melihat hasil survei. Namun, hingga namanya muncul di Bursa Calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024 hingga saat ini, Erina Gudono belum pernah merespons. Sementara itu, kabar majunya Erina Gudono di Pilkada Kabupaten Sleman 2024 disorot oleh parpol hingga kalangan pengamat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!